Untuk penggunaan VPN, apakah benar VPN bisa meningkatkan kecepatan internet? Silahkan Mas Zulham Salah sih, VPN itu untuk akses situs-situs yang di-blogin Inti dari VPN itu berarti bypass koneksi yang diterapkan di area tertentu ya Mas Zulham Nah kalau gitu perihal tentang keamanan di internet Mas Karena Mas mungkin tahu dari karakter saya juga bahwa saya sudah menjaga betul nih Password, aktivitas, akses, saya benar-benar keras soal itu Tapi pada kenyataannya, tadi bahkan email saya aja yang saya khawatirkan terbobol Terbukul juga datanya di sebuah aplikasi yang bahkan saya sudah tidak pernah gunakan lagi sekarang-sekarang ini Sarawannya Mas untuk internet yang aman secara teknis? Mas, kan tadi saya terjawab ya Mas Kan tinggal jawab Apakah benar? Jawabannya salah Sekarang Kita Saya minta waktu 2 menit aja Mas Boleh ya? 2 menit boleh Ya, saya screen kawan-kawan Kalau mau lapor di sini ada, namanya patroliisi Anda bisa cek di patroliisi pada waktu ini Ini laporan-laporannya dengan pelanggaran-pelanggaran Apa namanya, ada jatat di internet Nah Selain itu, kalau kawan-kawan mau cek Apakah kita ini sudah aman betul? Tenang aja loh Monitoring kita itu sangat detail seperti ini ustaz Ini salah satu yang disebut dengan crowdfunding Mekanisme, apa namanya, pengawasan kita terhadap semua postingan itu by data code dan by account Misalnya, kita cek child free, isu yang paling terbaru kemarin Siapa aja sih yang sudah posting terdapat mereka secara online Terkait dengan child free di internet Ini bisa kita lihat di datang Beta yang kemudian dianalisa oleh Namanya social network analysis kayak gini Nah, yang anda lihat ini persepsi Jadi, yang ini ada 3 warna di sini Hijau, merah, sama putih Yang putih itu netral Yang merah itu yang negatif Yang hijau itu yang positif Ini gerak terus Data ini real time Dan yang anda lihat di layar itu yang kecil-kecil ini akun-akunnya Jadi, kalau anda kemudian posting Lalu berharap anda aman-aman aja ketika posting Anda salah bisa Masa bisa handphone-nya Ini seluruh dunia yang kita menonton Ini, akun-akun ini Kita klik ini keluar dia posting apa Terus kemudian tinggal di cek aja Anda akun ini terkoneksi dengan handphone mana Kemudian setelah handphone itu tercatat di kami Kami lancang alamatnya di mana Menggunakan metode post-checking Kalau sudah di-check post Anda mau lari kemana pun Nggak bisa lah Selama di negara kesempatan Nah, lihat ini peta media sosial Persepsi itu ada negatif dan positif Yang merah ini positif Eh, negatif, yang hijau, positif Ini salah satu contoh mas Alatnya Dan ini real time Yang gerak terus ya Nah, kemudian Berbicara dengan Kalau misalnya saya Ada nggak sih website Saya untuk ngecek-ngecek amanan? Ada Anda bisa cek di sini Credible.go.id Misalnya ngecek nomor telepon Menipu Ehm Pinjah Seksisial nomor saya Aman Apa-apa Seksial nomor saya Oke Nomor saya sendiri nih mas Gak apa-apa Bia aja nggak apa-apa Tapi jangan pernah dibalas Karena buruknya banyak Nah, apakah telepon Nah, jangan saya pakai ini Penipu Alhamdulillah bukan Karena disini dicatat Belum pernah dilaporkan Melakukan penipuan Jadi aman Cek penipu Dan Dan Kalau mau cek rekening Juga bisa di Credible Dicek rekening penipu online Nah, kalau disini Saya nggak mau Dimasukin nomor telepon Karena kali Bisa cek Pakai ini Credible.go.id Oke, Mas Zulamak Saya potong Karena Terbatasan waktu kita Jadi saya mau Simpulkan Tadi website Yang bisa digunakan Untuk pemeriksaan Boleh diulang lagi Dari patroli cyber tadi Atau apa? Disini Di patroli cyber ini Patroli cyber Oke Lalu tadi Credible ya? Credible Kemudian Periksa data Mas Ini sama kayak tadi Oke Bisa cek email sih Oke Kemudian ini Mas Tempunya komen Aduan konten Aduan konten Oke Baik Terima kasih Ini Satu glance Dua detik aja Ini contoh datapisi yang bocor Oke Jumlahnya 77 giga Ini ada 553 juta facebook Saya tinggal klik Ini sudah ke download Ini forum komunitas hacker Forum kayak gini Right for